Halo teman-teman, sekarang kita akan memperkenalkan menanam bawang merah di tempat telur Di rak telur ya Tempat telur Kita sudah mempelajari di Youtube Apakah benar yang mereka ajarkan, sampaikan Kita mempelajar dari mereka Kita buktikan sama-sama, kita lihat Setiap hari nanti kita Apa bang? Kita lihat perkembangannya Kita praktekkan Yang pertama apa? Ini diambil Kemudian ditimpa menjadi 5 rak telur Disusun seperti ini Sudah rapi Baru ditusuk Ditusuk pakai obeng sampai tembus ya Sudah tusuk bang? Ya bang tusuk Ya sampai tembus Sampai ke bawah Sampai ke bawah ya Semua dikasih Lobang Apa fungsinya untuk dikasih loba Biar dia di lobang ini bang? Biar akarnya Biar akarnya Bisa 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 ke Bawah Bawah Ini kan fungsinya untuk Akarnya bisa Sampai ke bawah Kita lihat perkembangannya Apakah benar? Kita buktikan nanti ya bang ya Setelah ini apalagi grade yang kita lakukan? Ya ambil airnya bang Pakai ember ya Nah ini airnya Sudah ready bang ya airnya ya Kemudian dilakukan penyi Penyiraman Nah coba bang siram Ya siram Ya sampai basah semua ya Pelan-pelan nyiramnya Ya Pelan-pelan Ya Ini merupakan tugas sekolah dari SD Apa namanya sekolah bang? Bina Bersama Bina Bersama Kelas 3A SD Bina Bersama Tiga bahasa ya Sekolah Internasional Tiga bahasa Di Kota Balikpapan Nanti kita praktekkan tiap hari kita Lihat Perkembangannya Kemudian kita memilih Di Bibit 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 dari bawang yang Sudah Dua Kita pilih bawang yang Dua Ini bawangnya Sudah ada berapa Bawangnya Nanti tinggal di Ditaruh Di Tempat Apa namanya? Telur Ya begini Nah Oke Taruh bang Kita kasih jarak ya bang ya Nanti Takutnya Tumbuhnya Apa namanya? Terlumepet Jadi Nanti daun-daunnya Katanya Ter Ganggu Jadi dia tidak bisa tumbuh maksimal Jadi Harus jarang-jarang Harus ada jarak Sama juga Dengan zaman sekarang ya bang ya Kita harus jaga jarak kan? Ya Biar apa? Tidak Tertular Virus corona Tertular Virus menjaga Agar tidak Tertular Virus corona Nah Gimana? Sudah Oke Kita siram lagi bang Biar dia meresap Ambil lagi airnya ya Kita siram setelah ini Biar dia meresap Ya Coba Lakukan penyiraman Ini bang Sedikit aja ya Nah Rata bang ya Kita semua ada Rata Oke Nah Kemudian kita taruh di tempat yang Tempat yang Yang apa? Sejuk dan lembab Sejuk dan lembab Kita Lakukan Penyiraman Setiap Hari Berapa kali sehari Nyiramnya? Dua Kalau bisa ya Dua kali sehari Biar cepat tumbuh Pagi dan Sore hari Sore hari Kita lakukan penyiraman Oke Kita cari tempat yang sejuk Yuk Kita cari tempat yang sejuk bang Bawah situ sejuk Pasti sejuk Bawah sini bang Nah Tempat sini kan sejuk Oke Nah Kita taruh disini Sementara Oke bang Gimana Kita tunggu hasilnya ya Sip Sampai berjumpa Sampai Menunggu hasilnya Yang sabar ya Boleh tumbuh Ini yang hari yang keberapa nih bang Sekir elemen Tutup Sampai Tidak Tidak Tu Tidak Hargan Tidak